Terima kasih telah menonton! 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 Teman menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Handle dulu, dia handle unggulnya di knoknya, knoknya nyaman, enak Ini cover masih plastik, gak masalah sih cover sih Ini ada 4 buat bodi, kita buka dulu 4 buat bodinya Teman-teman boleh ikuti cara saya untuk melakukan maintenance juga sama caranya Bungkarnya sama, nah lihat, main gear sudah brush, sudah bahan kuningan Sistem AC locking, dia pakai blue grease fan nya, warna biru Sekarang kita buka Okur ya Special AXI Sekarang kita buka bagian rotornya. Buka bagian one way bearingnya. Dia one way bearingnya ada sistem blocking juga nih sebagai buffer nih. Kalau memang kebalik dia bisa bantu. Bisa bantu jaga. Di sini ada gear juga di bawah rotor. Dia ada stopnya ada dua. Yang satu bearing one way. Kalau bearing one waynya nggak berfungsi. Blocking di sini akan membantu kinerjanya untuk men-stop rotor. Ini fungsinya harus bisa bergerak dengan bebas. Dia adalah merek awatnya. Sudah habis. Sekarang kita buka bagian cable arm dan line roller. Di P-Metal 2. Line rollernya masih pakai busing. Sekarang terlihat di P-Metal 36000 ini. Dalamnya sudah bearing belum? Ternyata sudah bearing teman-teman. Ini penting banget nih. Di depan ada busing. Di belakang ada bearing. Ini belakangnya kita buka. Untuk motor wheel. Karena asing adilannya belakangnya metal atau plastik. Oke. Plastiknya. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Ya teman-teman, ini rail capital 3 6000hs nya, kita udah bongkar semua, semua bagian kita udah bongkar Jadi kita bisa tau komponen disini, dan kita bandingin yang ada di box, oke Di box itu, tulis-tulis disini, full metal body and set plate Set plate nya ya, maksudnya ini nih, set plate ini, sama apa, set itu biasanya drag nih Yang bener, full metal body, cover nya, cover nya metal nih, nyaring bunyinya Body asing nya metal pasti, oke Nah teman-teman, ini rotor nya seperti bukan metal teman-teman Masih sejenis grafit, bukan metal, karena suaranya gak nyaring, kalo metal bunyinya nyaring nih teman-teman Beda suaranya, nah kita cek, bisa bengkok gak Ini kenceng, kuat sih, tapi rotor nya belum metal nih teman-teman nih, soalnya dia hanya full metal body Oke berikutnya CNC gear, nah teman-teman nih, gear nya sudah berbahan beras kuningan Juga udah CNC, bukan jadi, CNC itu artinya dalam bentuk satu kutuk kuningan, dilakukan process machining, terus langsung jadi Oke, kalo yang gear lain itu cetakan, dari cetakan cor, cetakan cor bentuk sudah gigi, dan dibentuk, apa, digiginya dibentuk pake mesin gigi Atau mesin flash gigi, kalo ini dari kuningan utuh di bubut, untuk membuat giginya ini Bedanya satu di cor, satunya dari bahan utuh di machining, oke, terus tapi ini ada dua jiwa Ininya aset tetep stainless, gigi tetep bahan kuningan, tetep bahan stainless kan lebih kuat untuk bikin ulirnya ini Untuk kulir untuk handle ini, kalo baru bahan stainless lebih kuat dibanding bahan kuningan Oke, tapi kalo kuningan, dia keunggulahannya tahan corosi sama dia lebih smooth Sama materianya lebih bagus daripada zinc pada battle 2 Oke, ini gear nya peningkatan yang jauh, ya teman-teman gear nya keren Terus untuk berikutnya, HT100 Carbon Fiber Drug Ya, ini sudah bahan karbon nih Satu, dua, tiga, ada tiga, butuhnya seperti kembang Carbon fiber, udah bagus, pengeremannya Terus bearing nya ada lima plus satu Bearing stainless Kita coba hitung, satu, dua, tiga, empat, lima Oh iya teman-teman Ini di line roller, ini penting banget Line roller yang P metal 6000HS, dia sudah bearing nih Gak ada bearing nya Kita buka bearing nya Nah, bearing nya udah ada bearing Ini ukurannya lima kali sembilan kali tiga line roller nya Oke, bearing nya udah lima kali sembilan kali tiga Karena P metal 2 itu sebelumnya itu gak ada bearing, masih pake busing Jadi banyak masukan teman-teman, banyak komplain teman-teman Kok jadi berat rail nya gak enak kalau dipakai Karena masih pake busing Sekarang udah pake bearing, jadi Line roller nya pasti berputar nya jauh lebih ringan, jadi jauh lebih enteng Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, plus satu kalau punya bearing Oke Nah teman-teman Ini bearing nya bearing shield Jadi bearing nya ditutup oleh karet Tapi shield karet untuk body, shield karet bagian cover, shield karet bagian luar itu gak ada Oke, dia shield nya hanya shield dari bearing itu sebut Bukan tambahan shield karet untuk perlindung air Oke, tapi ini udah cukup, udah cukup bagus, cukup tahan Karena bahannya materialnya sudah stainless Oke, untuk yang lain Untuk crosswind block nya namanya crosswind block kalau di pan Ini crosswind gear, bahannya masih bahan zinc Bahannya masih bahan zinc nya itu seng, jadi seng, campuran seng Yang masih cukup oke, dia ada bagian part docking nya Sudah teman-teman, kayaknya gitu aja urutannya Part part nya, semua sudah kita bongkar Sekarang kita pasang lagi, karena ini rail masih baru Jadi kita gak cuci, jadi kita langsung pasang lagi Oke teman-teman, ini grease nya pake grease pen atau blue grease Saya ada jual, kalau teman-teman butuh, teman-teman tinggal cari di marketplace kita Di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak Dengan ID Mitra Beker Pancing Oke teman-teman, sekarang kita pasang lagi Pasang lagi dari pinion gear nya Dari pinion gear langsung urutkan aja Ada bearing, one way bearing, dan bearing Masuk rata, masuk lagi Itu aja sih yang jalan-jalan jadi berubah Sekarang bearing sudah masuk, kita masuk ke crosswind gear Pasang crosswind gear Kita bautnya disini Akan-kan dulu bautnya Yang ini Masuk rata sedikit-sedikit Ya teman-teman, ini drive gear nya bahan beras Pasti punya keunggulan, tapi juga punya kekurangan Keunggulannya dia material lebih bagus dibanding pakai bandzing Lebih kuat Lebih kuat terhadap gesekan Lebih kuat terhadap Lebih tahan lama Tapi Kekurangannya adalah harganya yang jauh pasti lebih mahal teman-teman Harganya bisa dua kali lipat dibanding drive gear yang zinc Oke Jadi harganya lumayan mahal Jadi teman-teman, kalau mau ganti drive gear nya dan pinion gear nya Harganya lumayan Ya teman-teman, sampai sini kita harus Pasang rotor dulu Baru kita bisa pasang kanapen begitu Karena di bagian Bagian clicker nya ini gak bisa dibuka nih Effort nya banyak Jadi kita harus sesekan rotor dulu Oke B-wire bisa dilepas Kita pasang B-wire nya Samping Dalamnya kita pasang dulu Pasang line roller nya Lulutannya dia ada Depannya ada busing Line roller Sebelahnya ada set blade Pasang Ya teman-teman Ini pen rotor nya ini bahannya masih sejenis pas ipagraphic tapi dibikin padat Jadi ini belum metal Dilihat dari suara nya Berbeda dengan suara bodi Suara bodi lebih garing Kalau itu suara nya mendep Yaitu sama lagi dari Skrub Kalau skrub Pada umumnya Setahu saya Sepengalaman saya Bokaril Kalau dia bahannya metal Dia Ulir nya itu Drat nya halus Model nya model baut Model matrik nya model matrik baut Kalau ini kan skrub nih Drat nya kasar kasar Misalnya drat kasar ini Untuk bodi-bodi yang berbahan plastik atau grafit Atau sejenisnya Oke ini Berarti kasar nih Berarti ini bahannya plastik atau grafit atau sejenisnya Kalau bahannya metal Skrub nya pasti halus dia Nah kalau ini bahan metal nih Masih bodi skrub nya seperti ini Metrik nya halus nih Pitch nya halus Oke Kalau bahan plastik Dia pasti Modelnya skrub seperti ini nih Kasar-kasar Oke Jelas ya teman-teman ya Jadi memang Full metal bodi Memang bodi nya metal Tapi rotor nya Belum metal Tapi bahannya ini Campurannya Sudah bagus Sudah keras Kita hampir gak bisa bedain Karena Wah Keras sekali Kita coba tepuk nih ya teman-teman ya Masih main Tapi dikit sekali mainnya Kalau bahannya Plastik atau grafit pada umumnya Yang rar-rar harga Harga-harga hemat lah ya Agak murah ya Kita bisa main Bisa main Rotor nya Kalau ini bisa main Tapi dikit sekali Saya coba tepin ya Berarti ini bahannya Bahannya masih Si jenis grafit Atau pasir tapi Sudah diperkuat Saya gak ngerti materialnya apa Sistem bagaimana Tapi ini cukup kuat Oke Sekarang kita pasang Uangnya Tuara nya dulu Ya Klik usi Kita masukkan rotor Jadi kalau pan Masaknya harus seperti ini Kita kucing secang dulu Jangan lupa Di bagian sini ada Busi pasik ini Di bagian pindangan kiri Jangan lupa Katakan soil sedikit Bisa juga pakai Oil pan juga Kalau teman-teman butuh Teman-teman tinggal Cari di marketplace kita Buka lapak Shopee Tokopedia Ini Kita masukkan murah dulu Lotor nut Jangan lupa ách Saya pasang dua baut cross-frame block, atau oscillation slider Ini lakinkan kencang, jangan sampai kendor Puter Ini bisa puter dengan normal, cek yang dulu Kita pasang body Masukkan karbontek, kita masukkan lagi Karbonteknya, kita cek ukuran dimensinya Diameter dalamnya, 10 cm Diameter luarnya, kembangnya kita tidak ikutkan 23,5 cm Ini ukurannya, diameter dalam 10 cm Diameter luarnya 23,5 cm Tebalnya 1 mm, jumlahnya 3 piece Ini klikernya nyaring bunyinya ini, karena ada gigi ini Seru halanya Dia bagian karbonteknya sudah ada seal, biar airnya tidak masuk ke bagian komponen karbon Tidak masuk ke dalam komponen sini, airnya ada sealnya cukup bagus Oke Ya teman-teman, ini kita sudah rakit lagi pembetul 36000-nya Dan dari sini kita bisa buat kesimpulan Rel ini sudah sangat bagus ya Peningkatannya dari pembetul 2 ke pembetul 3 cukup jauh Dilihat dari material komponen liurnya Dilihat dari bentuknya, yang utama adalah dari bedding line roller Bedding line roller ini banyak request Jadi kekurangan dari pembetul 2 Sekarang sudah diperbaiki pembetul 3 Oke teman-teman, oke teman-teman Ini perhatikan, ini rasionya HS Rasionya 6.2 Teman-teman, jangan pakai rel ini untuk dasaran atau main jigging Karena akan berat Oke Itu saran saya, ini cocoknya untuk teknik popping cocok Untuk casting cocok Untuk moncer di permukaan, itu cocok Oke, kalau teman-teman mancing dasaran, teman-teman harus pompa Baru gulung Kalau teman-teman gulung langsung begini, karena ini berat sekali Karena rasio tinggi Jadi ini saya rekomendasikan untuk popping, ini cocok sekali Ya teman-teman, ini saya komisikan untuk pakai Misalkan teman-teman popping pakai P6 atau P5 Ini bisa masuk 300 meter nih, P6 nih Jadi cocok banget nih, buat popping teman-teman Kalau untuk koncer permukaan, masih boleh Tapi kalau untuk cast jig, untuk jigging yang dasaran Ini kurang cocok teman-teman, rasionya tinggi Oke teman-teman jangan sampai salah beli Terus tadi kita sudah bongkar semua Ada kelebihan, ada kekurangan juga Baterai kelebihan, ya materialnya sudah Drivebeernya sudah brush Sudah bearingnya sudah ada bearing yang roller Tapi rotornya masih plastik Tapi tenang aja, ini plastiknya sudah peras sekali Sudah sangat bagus nih roturnya Saya tekan sepuat tenaga Mesti juga gerak, tapi sedikit sekali geraknya Jadi berarti ini sudah sangat bagus Oke teman-teman, kalau teman-teman tertarik Untuk membeli P3 6000HS Ini harganya sekitar 1,8an Sekitar segitu teman-teman, nanti teman-teman Kalau mau beli tinggal langsung aja ke link pembelanjaan di bawah Di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee Nanti kita akan sertakan linknya Biar teman-teman tertarik Oke teman-teman, sampai disini dulu Produk review untuk P3 6000HS Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Bila ada pertanyaan, teman-teman silahkan ajukan di kolom komen Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Mitra Beker Panjing Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Salam Stray!